And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini kita bakal ngelanjutin film tentang boneka kopet kesukaan kalian Yang berjudul Seed of Chucky Bagi kalian yang belum nonton alur film Chucky yang ke 1 sampai 4 Mending nonton itu dulu, nanti balik lagi ke video ini Linknya udah saya taruh di atas kanan layar kalian Sebelumnya kita ngebahas sequel ke 4 dari film Chucky Yang berjudul Bride of Chucky Dimana kita melihat Chucky dan Tiffany berusaha mengambil jimat yang bernama Heart of Dambala Agar bisa memindahkan roh mereka yang terjebak di tubuh boneka Tapi lagi-lagi Chucky gagal dan harus mati di dalam kuburannya sendiri Sedangkan Tiffany atau istrinya Chucky Di akhir film terlihat telah melahirkan anak hasil dari goyangan Chucky Nah, di film ini akan menceritakan pertemuan antara keluarga boneka kopet yang mengemaskan Daripada kalian makin penasaran, kita langsung gas aja ke alur filmnya Enjoy the video Di awal film, kita diperlihatkan ada sebuah boneka yang baru saja terbangun dari tidurnya Karena dia mendapat mimpi buruk Lalu ada seorang pria berteriak membangunkan boneka itu Pria itu adalah seorang ventriloquist Atau seseorang yang suka melakukan pertunjukan boneka yang bisa berbicara Pria itu mengenalkan bonekanya bernama Seed Face Dan dia menemukan boneka itu 6 tahun yang lalu di area pemakaman Bisa disimpulkan kalau boneka itu adalah boneka yang dilahirkan oleh Tiffany di film sebelumnya Di sisi lain ternyata boneka Tiffany dan Chucky sekarang digunakan untuk syuting film horror Wanita ini bernama Jennifer Dia adalah aktor utama dari film horror tersebut Mungkin kalian bertanya, lah itu kan pemeran Tiffany di film sebelumnya Ya emang bener Tapi di film ini dia memerankan karakter yang berbeda Bernama Jennifer Di sisi lain kita melihat Seed Face lagi nonton TV dari dalam kandangnya Ketika melihat boneka Chucky dan Tiffany di dalam TV Seed Face merasa boneka di TV itu mirip seperti dirinya Saat boneka Chucky memberi salam ke penonton Dan mengangkat tangannya terlihat ada tulisan Made in Japan Sama seperti yang ada di tangan Seed Face Dia pun menyadari kalau sebenarnya dia bukanlah seorang yatim piatu Tiba-tiba pria ventriloquist tadi mendatangi Seed Face dan memarahinya Pria itu berkata Seed Face harus tampil lebih menyeramkan di atas panggung Kemudian dia memasukkan seekor tikus ke kandang Seed Face Untuk membangkitkan naluri psikopetnya Tapi kelihatannya Seed Face ini adalah boneka yang baik Berbeda sama ibu dan bapaknya Karena kandangnya terbuka Seed Face langsung memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana Lalu Seed Face mencari cara untuk bisa pergi ke Hollywood Biar bisa bertemu sama emak bapaknya Dia mengirimkan dirinya sendiri ke JNT dalam bentuk paket Yang dimana hal itu juga pernah dilakuin sama si Chucky di film ketiganya Lalu kita diperlihatkan dengan pria yang bernama Redman Di sana Redman lagi ngaudisi Jennifer untuk berperan di sebuah film yang baru Tapi sayangnya Redman tidak tertarik dengan acting Jennifer Dan dia tetap ada pilihan pertamanya yang bernama Julia Robert Tapi Jennifer gak kehabisan akal Dia berusaha merayu Redman dan mengajak ke rumahnya Ya kalian tahulah ngapain Kita kembali lagi ke Seed Face Dia berhasil sampai di Hollywood Dan sekarang sudah berada di dalam gudang properti syuting Di sana dia langsung mencari boneka Chucky dan Tiffany Tapi Seed Face belum tahu kalau Chucky dan Tiffany sebenarnya gak hidup Karena di film sebelumnya emang mereka berdua ini udah isden Kemudian dia teringat dengan kalung yang dia punya Di kalung itu terdapat tulisan mantra Dambala Seed Face yang penasaran langsung membaca mantra tersebut Dan akhirnya Chucky dan Tiffany kembali hidup Kemudian ketika mereka bertemu Chucky pun bertanya boneka itu siapa Dan dia memperkenalkan kalau dia bernama Seed Face Ketika mereka tahu kalau Seed Face itu anak mereka Chucky pun sampai pingsan Tidak lama kemudian ada seorang kru film masuk ke ruangan tersebut Untuk memperbaiki boneka Tiffany yang sedikit rusak Saat dia membokar boneka Tiffany Dia melihat ada daging yang berdenyut di dalam tubuh boneka itu Kemudian mereka membunuhnya Di sini Seed Face yang kaget melihat tingkah kopet kedua orang tuanya Dia pun sampai ngompol di celana Kemudian Chucky dan Tiffany ingin mencari tahu Apa jenis kelamin dari Seed Face ini Dikarenakan jenis kelamin Seed Face undetected Alias tidak diketahui Jadi Chucky menganggapnya anak laki-laki Dan menamainya Glenn Sementara Tiffany menganggap Seed Face adalah anak perempuannya Dan dia beri nama Glenda Lalu tanpa diduga Jennifer masuk ke ruang properti tersebut Ternyata dia kesana ingin mengambil coklat Yang sebelumnya dia simpan di dalam baju boneka Chucky Glenda makan coklat diem-diem karena dimarahin sama asistennya Dan sebenarnya Jennifer ini disuruh untuk diet Lagi asing makan coklat Dia mengangkat kepala orang yang dibunuh Chucky tadi Awalnya dia kira itu boneka properti Taunya itu adalah kepala sungguhan Lalu Jennifer pergi untuk menghindari Sekelompok paparazzi yang ingin bertanya Tentang jasad yang dia temukan tadi Tapi tanpa sepengetahuan Jennifer Keluarga boneka kopet itu ternyata Ikut nebeng di mobilnya Di dalam mobil Glenn alias Glenda Kita sebut Glenn aja lah ya biar mudah Di dalam mobil Glenn yang penasaran bertanya Apakah Chucky dan Tiffany itu adalah ninja pembunuh atau Yakuza yang berasal dari Jepang Yang suka ngebunuh orang Terus Chucky disini ngejelasin Kalau asal mereka bukanlah dari Jepang Melainkan dari New Jersey Lalu disana Tiffany mengutarakan keinginannya kepada Chucky Kalau dia ingin mentransfer jiwanya ke tubuh Tiffany Karena dia ingin sekali menjadi artis terkenal di Hollywood Dia juga meminta Chucky untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Redman Disini Glenn pun bingung Terus tubuhnya mau dipindahin ke siapa Tiffany berkata jangan khawatir Nanti dia akan cari jalan keluarnya Singkat cerita mereka pun sampai di rumah Jennifer Chucky dan Tiffany segera menidurkan anaknya Glenn yang masih penasaran kembali bertanya Kenapa orang tuanya melakukan pembunuhan Chucky pun menjawab kalau itu adalah hobi Dan dengan membunuh bisa membuat dirinya merasa lebih rileks Tiffany yang mendengarnya merasa bersalah dengan semua perbuatannya selama ini Karena mereka disini sudah memiliki anak Tiffany pun ingin memberikan contoh yang baik kepada anaknya Dan dia mengajak Chucky berjanji untuk stop dan tidak lagi melakukan pembunuhan Kemudian Tiffany mengungkapkan rencananya kepada Chucky Rencananya ingin melakukan pembuahan buatan Dan membuat Jennifer hamil secepatnya menggunakan sihir Tapi meskipun hamilnya buatan Tiffany tetap menginginkan anak itu hasil dari benih milik Chucky Dan bayi tersebut rencananya akan Tiffany gunakan untuk mentransfer jiwanya Glenn Singkat cerita Redman pun datang ke rumah Jennifer Karena Jennifer gak sabar mendapat peran yang dia inginkan Dia pun langsung beringas mengajak Redman untuk bercocok tanam Tapi ternyata di luar ada paparazzi yang datang ke rumah Jennifer Untuk mencari berita panas biar bisa diviralin Dia juga memotret bayangan Chucky di atas yang lagi asik memompah cabai rawit miliknya Sementara Tiffany yang berada di belakang kursi terlihat kesal dan langsung memukul Redman sampai pingsan Jennifer yang kaget melihat ada boneka hidup Dia pun langsung lari dari sana Tapi Tiffany berhasil membuatnya pingsan Dengan melempar benda ke kepala Jennifer Mereka langsung membawa Jennifer dan Redman ke dalam kamar Ketika Tiffany sedang melakukan pembuahan Di luar Chucky melihat seorang paparazzi yang kabur dari rumah Jennifer Chucky pun segera membangunkan Glenn Dan dia ingin mengajaknya pergi ke tempat paparazzi tersebut Untuk bersenang-senang Pada saat di ruangannya paparazzi itu langsung membuka hasil foto yang dia dapat Lalu tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Chucky Saat dia melihat ke monitor dan memperjelas gambarnya Ternyata objek yang dia foto itu adalah si Chucky Seketika orang itu jadi merinding Dan terlihat Chucky sudah bersiap untuk menyerangnya Glenn yang melihat itu langsung berlari dan ingin menghentikan perbuatan Chucky Tapi orang itu malah kaget melihat ada boneka hidup di depannya Alhasil dia pun gak sengaja menabrak lemari dan ketumpahan air keras Yang membuatnya langsung tewas Di sini Glenn merasa sangat bersalah Tapi Chucky menanangkan Glenn Dan dia berkata tidak akan melaporkan hal ini ke ibunya Dan akan menjadi rahasia kecil mereka berdua Terakhir mereka foto selfie bersama mayat si paparazzi Kesokan harinya Jennifer terbangun dengan Redman yang sudah ada di sampingnya Tapi mereka berdua tidak ingat dengan kejadian semalam Di sisi lain Tiffany terlihat lagi membaca buku Tentang bagaimana cara menghilangkan kecanduannya terhadap membunuh Malam harinya Jennifer kembali mengajak Redman untuk datang ke rumahnya Dan disana Jennifer memberitahu kalau dia sekarang lagi hamil Tapi si Redman cuek dan gak percaya Ya iya kali baru semalam di genjot udah hamil aja Dia juga bilang kalau Jennifer hamil Tentu saja Jennifer tidak akan bisa memainkan peran yang dia inginkan Tiffany yang menguping pembicaraan mereka pun menjadi kesal terhadap Redman Dan berniat ingin membunuhnya Sepertinya terapi kecanduan yang Tiffany jalankan tidak berhasil Dan akhirnya Tiffany langsung menghabisi Redman Tapi disana ternyata kelakuan Tiffany dilihat oleh Glenn Tiffany pun menenangkan Glenn Dan dia berkata agar Glenn tidak melaporkan hal ini ke Caki Kesokan harinya Caki berkata kalau dia tidak tahan jika harus menunggu Jennifer hamil selama 9 bulan Dan disini Tiffany menjelaskan kalau mereka tidak harus menunggu selama itu Karena ini adalah kehamilan menggunakan sihir Yang bisa membuat Jennifer hamil lebih cepat Dan ternyata benar Jennifer yang baru aja bangun tidur dikagetkan dengan perutnya yang tiba-tiba membesar Jennifer langsung menelpon asistennya dan menyuruhnya datang ke rumah Lalu tiba-tiba Caki datang dan langsung menyekap Jennifer Di dalam kamar foto pembunuhan Caki bersama Glenn tidak sengaja terjatuh Ketika Tiffany melihatnya tentu saja dia marah Karena sebelumnya Caki sudah berjanji untuk tidak melakukan pembunuhan lagi Akhirnya disana mereka pun berdebat Caki yang kebawa emosi memukul lemari yang ada di sebelahnya Dan ternyata di dalam lemari itu Sudah ada jasad Redman yang telah dibunuh oleh Tiffany Caki pun disini kaget dan heran Dari tadi marah-marah ternyata bininya juga masih ngelakuin pembunuhan Caki bertanya ke Tiffany bagaimana dengan tubuh penggantinya Karena si Redman sudah tewas Tiffany pun menelpon Stem supir pribadinya Jennifer untuk datang ke rumah Tapi Stem tidak tahu kalau itu adalah jebakan Setibanya disana mereka langsung menyekap Stem Dan karena Redman sudah tewas mereka pun menggantinya dengan tubuh Stem Singkat cerita tibalah saat dimana Jennifer akan melahirkan anak Dajjal Sementara di sisi lain asisten Jennifer juga sudah datang ke sana Pas masuk dia kaget melihat keadaan Jennifer dan supirnya yang sudah disekap Kemudian Tiffany muncul dan membakar wanita itu sampai tewas Caki yang melihat kejadian itu menjadi kaget Ternyata sifat kejam di diri Tiffany belum menghilang Lalu disana Caki melihat Tiffany menangis Mungkin dia menyesal atas perbuatan yang sudah dia lakukan Tapi pas Caki mendekat Ternyata itu adalah si Glenn yang cosplay jadi emaknya sendiri Tiffany yang melihat itu langsung menampar Glenn biar dia sadar Tidak lama kemudian Jennifer pun melahirkan Dia melahirkan anak laki-laki dimana hal itu membuat Caki senang Karena Caki memang menginginkan anak laki-laki Tapi ternyata lahir satu anak lagi dengan kelamin perempuan Ternyata si Jennifer melahirkan sepasang bayi kembar Ya berarti pas dong Caki maunya laki-laki Sementara Tiffany maunya perempuan Dengan cepat Caki langsung melakukan ritual dan membaca mantra Dambala Tapi tiba-tiba Tiffany menghentikan ritual itu Karena disini Glenn harus memilih dulu Mau pindah ke tubuh anak laki-laki atau perempuan Di sisi lain masalah kembali muncul dimana ada polisi datang ke rumahnya Jennifer Jennifer langsung berteriak meminta tolong dan Tiffany menyuruh Caki segera membaca mantra Di sini Caki tidak bisa fokus karena terlalu banyak suara Dan dia pun akhirnya emosi Kemudian membatalkan niatnya untuk menjadi seorang manusia Caki berubah pikiran dan dia tetap ingin menjadi boneka Karena sekarang namanya juga sudah terkenal Bahkan dia sudah dibuatkan sebuah film Dan Caki ingin menjadi boneka pembunuh yang melegenda Tapi disini Tiffany gak setuju karena dia ingin jadi Jennifer Biar dia bisa menjadi seorang artis Kemudian Tiffany mengajak Glenn untuk pergi meninggalkan Caki Menengar hal itu Caki jadi marah dan melempar pisau ke arah Jennifer Agar Jennifer mati Biar Tiffany tidak bisa memindahkan jiwanya Tapi supirnya Jennifer menghadang pisau itu dengan badannya Dan akhirnya dia pun tewas Polisi yang datang pun langsung masuk menolong Jennifer dan membawanya ke rumah sakit Pertanyaannya dari tadi tuh polisi ngapain dah Bukannya langsung masuk ke dalam Tapi tanpa diduga Tiffany dan Glenda sudah mengikuti Jennifer sampai di rumah sakit Tiffany masih berusaha ingin menukarkan jiwanya ke tubuh Jennifer Dan ternyata Caki juga berada di sana Untuk menggagalkan usaha Tiffany Dengan cepat Tiffany langsung membaca mantra penukaran jiwa Atau mantra Dambala Ketika Tiffany sudah membaca mantra nya Caki yang berhasil masuk langsung mengapak kepala boneka Tiffany Melihat ibunya dibunuh Glenn jadi sangat emosi dan menyerang Caki Tanpa diduga entah belajar dari mana Glenn tiba-tiba punya jurus karate Setelah itu Glenn memotong tubuh Caki menjadi beberapa bagian Lalu Jennifer yang sudah sadar Langsung memeluk Glenn dan menenangkannya Singkat cerita 5 tahun kemudian Terlihat bayi kembar Jennifer sudah beranjak remaja Asisten Jennifer datang dan melaporkan kalau anak ceweknya yaitu si Glenda Merupakan anak yang sangat jahat Dia juga selalu ketakutan ketika melihat boneka Tiffany yang masih dia simpan Karena udah gak tahan lagi dia pun memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja kepada Jennifer Tapi disini Jennifer tidak terima dan langsung memukulnya sampai is dead Nah disini kita tahu kalau Tiffany ternyata sudah berhasil menukar jiwanya ke tubuh Jennifer Begitu pula dengan Glenn atau Glenda Dia juga berhasil bertukar jiwa ke bayi kembarnya Jennifer Tapi jiwa mereka terbagi dua sifat Sifat yang baik menurun ke Glenn sedangkan sifat jahatnya menurun ke Glenda Karena itu hari ulang tahun mereka Tiffany memanggil Glenn untuk memberikannya hadiah Saat Glenn membuka kado itu ternyata isinya potongan tangan si Caki Glenn yang ketakutan lagi-lagi ngompol di celana Lalu tiba-tiba Dan film pun selesai Gimana nih? Apakah film Caki satu ini bisa menambah hasrat psikopat di diri kalian? Dan tenang aja Nanti kita bakal ngelanjutin sequel film Caki Karena masih ada dua film lagi yang belum kita bahas Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton